Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini kita akan memanfaatkan fitur glossary yang ada di MMP Jadi glossary ini adalah suatu fitur untuk kita membuat daftar istilah Dari course yang kita buat Baik kita langsung saja Kita turn editing on Kemudian kita add an activity or resources Kita pilih fitur glossary Kita inputkan contohnya Misalkan contoh Definisi Kita bisa klik display description in course page Untuk glossary type ini ada dua Main glossary dan secondary glossary Jadi hanya ada satu main glossary yang ada di course itu Tapi jika bisa menambahkan beberapa secondary glossary Kita pilih yang secondary glossary Untuk entries ini ada beberapa pilihan Jadi bisa kita approve by default Kita pilih no saja Jadi kalau misalkan ada istilah baru yang di inputkan oleh mahasiswa Kita bisa approve Iya atau tidak benar atau tidak dari istilah tersebut Kemudian always allow kita pilih no Duplicate entries allow Kita pilih no Untuk allow command on entries Kita pilih yes saja Kita pilih yes saja Dan automatically link glossary entries Ini nanti akan muncul di setiap kata di course itu Bila akan muncul maka akan terlink Jadi kita pilih yes atau tidak masalah Mana di hati kalau misalkan di dalam course itu Kita akan gunakan ujian Jadi kita pilih yang no Karena di ujian akan muncul setelah itu Untuk appearance kita bisa pilih Bisa simple dictionary style Atau bisa ada continuous, ansiple, dan beberapa pilihan Kita pilih yang simple saja Dan ini tidak terlalu berpengaruh sebenarnya Kepada daftar istilah yang kita buat Untuk approval display format Kita sama kita pilih yang default saja Kita samakan dengan display format Kemudian jumlah entries kita tergantung Bisa mau 10 atau lebih Untuk alphabet link Sementara akan muncul Jadi A, B, C, D begitu Kemudian untuk all link Ini show all link Kita pilih yes saja Dan ada special link Special link ini untuk penggunaan tanda Selain huruf atau angka Jadi misalkan kita tambahkan hashtag Atau mungkin tanda pagar Tanda add Atau mungkin bintang dan lain-lain Itu adalah di special link Untuk yang lainnya Ini secara sesudah umum Jadi kita langsung mencari save dan display Ini adalah contoh glossary nya Jadi disini kalau tidak ada entry Maka kita langsung saja Kita add new entry Disini Kita contohkan satu Misalkan Kita bisa modifikasi isi lahirnya Definisi ini Definisi ini tidak hanya kita bisa menambahkan A huruf atau mungkin penjelasannya saja Tapi kita juga bisa menambahkan Ada fitur-fitur lain disini yang bisa kita inputkan Kita bisa inputkan link youtube Atau mungkin video Kita tambahkan video disini Kemudian bisa kita tambahkan penjelasan berupa audio Bisa gambar Audio video gambar dan lain-lain Itu bisa variatif Bisa kita inputkan disini apapun Tergantung kebutuhan Misalkan istilah tersebut memang perlu Diperjelas dengan gambar atau dengan video Maka kita bisa inputkan link Atau mungkin langsung videonya disini Kemudian ini keyword Jadi keyword ini bisa kita tambahkan Misalkan terkait Tadi kan askari Kita tambahkan Yang pakai k Untuk istilah Ini akan datang muncul Attachment Ini opsional saja Jadi bisa kita tambahkan Attachment file Kalau aja perlu Ini auto linking Kita bisa 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 Automatically link Bisa Ini ada beberapa pilihan ya Bisa automatically Bisa kesensitif Ada match Whole world only Kita pilih itu Kemudian kita klik save changes Nah maka Istilah yang tadi yang kita buat Disana Akan muncul disini Nah ini adalah Askari Aksesor Al-sop infeksi Dan service Kita bisa tambahkan Comment dan lain-lain disini Ini adalah fitur Dari Baik Sekian Tutorial untuk penggunaan glossary Kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh